Tinggal menghitung hari Ramadan ceria program Jambi TV selama bulan Ramadan akan kembali hadir untuk pemirsa di rumah. Pada Senin sore para peserta yang sudah mendaftarkan diri mengikuti technical meeting atau mendengarkan pengarahan dari Dewan Juri di Studio 2 Jambi TV. Ramadan ceria yang disiarkan langsung oleh Jambi TV selama Ramadan ini akan mengadakan lomba da'i cilik dan hafiz Quran serta lomba rebana. Menurut Dewan Juri Ustaz Hasbullah Ahmad, sistem penilaian pada tahun ini masih sama seperti Ramadan ceria pada tahun lalu. Untuk da'i cilik dinilai dari penyampaian materi, intonasi dan keceriaannya. Sedangkan untuk hafiz Quran akan dinilai tahfiz, tajwid, dan fasohah bacaan. Pertama kalau da'i cilik adalah bagaimana mereka menyampaikan materinya dengan baik, kemudian intonasinya, mimiknya, keceriaannya, ya itu yang kita nilai. Pokoknya materinya, dan yang terpenting di setiap kali cerama itu ada ayat Al-Quran dan hadis yang mereka ungkapkan supaya kita tahu fasohah bacaan mereka. Kemudian kalau di da'i cilik, ya kalau di habis cilik kita akan menilai tajwid, fasohah, eh tahfiz, tajwid, fasohah. Jadi hafalannya, tajwidnya, kemudian fasohah bacaannya. Ada kerabian, itu memang harus berbalik. Jus 30, jus 30 kita lomba. Selain itu, Ramadan ceria pada tahun ini juga menambah festival rebana. Dalam perlombaan ini yang akan dinilai adalah vokal, gendang, lagu, serta kekompakan. Kategori ini berjumlah 9 orang, terdiri dari satu vokalis yang dikhususkan untuk ibu-ibu BKMT. Ridal Mukramin Jambi TV Sampai jumpa di video selanjutnya.